Intro Setelah diberitakannya pembakaran lahan hutan milik warga yang bermukim di lereng lawu sisi selatan beberapa hari kemarin, saat ini menuai berbagai tanggapan. Tanggapan tersebut datang dari Kapolres Magetan yaitu AKBP Muslimin, juga dari Komandan Kodim 0804 Magetan yaitu Letkol ARM Heri Bayu Widiat Moko. Kapolres maupun Dandim Magetan saat ditemui seusahnya menghadiri acara MOU, para tokoh silat di salah satu rumah makan di Selosari, Magetan Jawa Timur mengatakan, menyayangkan dengan olah para petani nakal. Pasalnya, para petani di lareng gunung lawu sisi selatan justru melakukan pembakaran lahan hutan miliknya yang akan dijadikan lahan tanaman baru, yang semula hutan penuh pohon akan tetapi ditebang dan dibakar sehingga menjadi ladang teras sering. Pengakuan para petani nakal ini, lahan miliknya akan mengubah jenis tanaman yang semula pohon berbagai macam jenis dan dirubah menjadi tanaman palawija juga tanaman sayur-mayur. Pengakuan para petani di lareng gunung lawu sisi selatan justru melakukan pembakaran. Pengakuan para petani di lahan dan hutan yang ada di wilayah 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 di wilayah. Pengakuan para membakar hutan maupun ladang. Kapolres juga dandim Magetan menegaskan, pembakaran hutan yang dilakukan oleh warga untuk membuka lahan baru dilarang dan tidak dianjurkan. Siapapun yang sengaja melakukan pembakaran juga akan terancam sanksi berat sesuai aturan yang berlaku Karena bisa menimbulkan kerusakan hutan juga kebakaran hutan yang saat ini juga masih terjadi kebakaran di lerek lawu sisi utara atau di wilayah Jogorogo Ngawi, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!